Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencercah engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengharuniakan kerukunan kepada kamu. Sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara. Kamu memuliakan Allah dan Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah, bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa, supaya mereka memuliakan Allah karena rahmatnya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan masmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersuka citalah, hai bangsa-bangsa, dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji dia. Dan selanjutnya, kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita, dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan roh kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan, dan dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasihati. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini, dengan agak berani, telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Yaitu, bahwa aku, boleh menjadi pelayan Kristus Yesus, bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi, dapat diterima oleh Allah, sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh roh kudus. Jadi, dalam Kristus, aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Yaitu, untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, oleh perkataan, dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda. Dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem, sampai ke ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku, bahwa aku tidak melakukan di tempat-tempat, di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima tentang dia, akan melihat dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya, akan mengertinya. Itulah sebabnya, aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu, dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana, setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab, jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu, dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu, bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus, Tuhan kita, dan demi kasih roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudhia, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Agar aku yang dengan sukat cinta, datang kepadamu oleh kandang Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian. Amin.